Intro Ya, masa akhirnya bergerak dengan stabil dan relatif stabil, bahkan jauh lebih stabil dari sebelumnya. Dan ini berarti hari kedua minggu ini yang menunjukkan bahwa pergerakannya relatif tidak terlalu banyak. Dan catatan positifnya teman-teman, harga tetap bertahan di atas 2.500, tapi bagaimana resip selanjutnya? Karena sampai saat ini kita tidak melihat new high lagi dan praktis tertahan di level all time high 2531, sementara 2 hari terakhir kita cuma melihat tertingginya adalah 2527 dan 2529. Nah, apakah ini berarti akan ada pemindiran ataupun penurunan yang lebih lanjut atau hanya bergerak terbatas kemudian siap untuk menerjang 2531? Itu yang akan kita coba lihat dari grafik berikut ini. Oke, seperti yang terlihat di sini, US Dollar ternyata kembali mulai penurunan, tapi seperti yang juga terlihat masih tertahan di zona support. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini, apa yang akan terjadi? Sebetulnya, simpelnya adalah selama support itu masih kuat, kita mungkin akan lihat perlawanan dan itu akan defense untuk rebound kembali. Tapi, kalau misalkan dia rapuh dan mulai menunjukkan gejala-gejala penurunan, berarti kita akan mendapatkan penurunan. Oke, berarti kalau begitu, juga yang harus diingat adalah dengan penurunan tersebut, ataupun rebound tersebut, semua akan ditentukan dari nasib low black candle ataupun bear scandal ini. Seperti yang terlihat, kalau misalkan kemarin atau 2 hari terakhir, dia tertahan kenaikannya di 50% real body long black candle. Jadi, menurut saya, ini masih tetap menandakan atau mengisarkan kemungkinan potensi pelemahan US Dollar yang masih berlanjut. Oke, ada 2 level support di situ, berarti kalau kita asumsikan tersebut adalah level support kuat, tapi kalau misalkan sampai 3 kali berturut-turut, ya saya rasa mau tidak mau dia akan menyerah dan akhirnya tembus sampai ke 99 dolar. Tapi, bahaya ya kalau misalkan ternyata rebound. Tapi, karena tidak ada data ekonomi, saya berharap bahwa kemungkinan kenaikan juga akan relatif terbatas. Kecuali, dan itu adalah efek akhir bulan, di mana dolar akan mengulai penguatan, sepertinya juga akan relatif bersifat sementara. Oke, lihat di sini, grafik keempat menunjukkan potensi double bottom. Dengan neckline, kemungkinan ada di zona 100 dolar. Jadi, kalau misalkan lihat angka index-nya, kalau misalkan kita berasumsi bahwa ini double bottom, berarti biarkan dia tembus, lalu kemudian selesaikan targetnya. Berarti, saya asumsikan target itu akan equal dengan 101.50. Nah, ini berarti teman-teman akan ada ancaman tentunya untuk pasar saham ataupun emas. Karena untuk kenaikan sendiri sampai jurnal 101, berarti ya mungkin ada sekitar 5 atau bahkan 10 poin dari emas yang bisa tertekan. Apalagi ini waktunya masih sigang, dan kita tidak ada data ekonomi apapun malam hari yang membantu. Kecuali, kalau efek dari akhir bulan tersebut yang membuatkan dolar sudah berakhir. Satu sisi, teman-teman. Kalau kita perhatikan, asumsi saja, misal ini tidak terjadi yang namanya double bottom, kemudian neckline-nya gagal ditebus. Berarti, berikutnya yang kita bisa harapkan adalah dia turun kembali. Berarti kita selesai seperti itu. Dan ini berarti mengandalkan apa? Ya, benar. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari story awalnya bahwa dia penurunan, karena dia konsolidasi, 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 berarti berikutnya akan dilanjutkan penurunannya. Sesuai story awalnya datang dari atas untuk mengelolah penurunan lain. Artinya, mungkin saja membentuk bearish rectangle atau bearish flame. Nah, sementara juga stress yieldnya, kalau teman-teman perhatikan, di grafik hampatnya ditutup dengan bearish, kemudian kenaikannya juga relatif tertahan di zona yang sama. Kita tinggal tunggu juga ya, acara yang sama ataupun skema yang sama. Apakah dia akan menguji kembali zona support ini? Kalau ya, berarti cuma dua pilihannya. Antara dia tembus ke bawah lagi, atau dia akan rebound kembali ke atas, dan itu berarti triple bottom. Nah, kalau dia story-nya sama dengan alur yang terjadi sebelumnya, berarti yang akan kita dapatkan adalah bearish rectangle lagi untuk posisi US ratio. Sebaliknya, kalau dia rebound, berarti ya mau tidak mau kita akan dapatkan yang namanya triple bottom. Dan neckline-nya itu akan berada di zona yang sama, ya 3,83%. Bagaimana kira-kira dengan nasib dari daily chart-nya? Kalau kita lihat dari daily chart-nya sendiri, posisinya juga kecilannya sama ya. Nah, posisinya terlihat sepertinya dia sudah mengalami rejection yang cukup kuat. Dan ini persis dengan apa yang kita bahas kemarin ya. Bahwa asalnya, kalaupun kita pendauman kepada candlestick yang ini, berarti kita solusikan dia tidak tembus dan ditutup dengan shooting star. Berarti sangat potensial untuk melemah, dan itu berarti tanda positif untuk emas bisa kembali mengawalkan Eka. Oke, berarti kalau kita lihat dari grafik emas berikut ini, grafik keempat menunjukkan gejala di mana dia sedang menguji kembali level support-nya. Cuma masalahnya apakah dia akan terus mengalami penurunan, atau dia akan rebound. Harapannya sebenarnya normalnya begini, kita asumsikan inilah bagian rectangle. Lalu kemudian, kalau misalkan lihat rectangle, berarti kita asumsikan ini akan penolak ke atas, dan akhirnya jebol resisten 2527. Dan berarti ada kesempatan untuk bikin ataupun cetak rekor tertinggi baru sepanjang masa. Nah, tapi kalau dasarkannya adalah trendline, ini adalah trendline support, dan terakhir dia tetang 25-03, berarti kita asumsikan level sekarang 25-13, itulah zona bayi kita, dan diasumsikan tidak tembus, berarti kita harapkan kenaikan berikutnya mampu untuk tembus di atas 23-27, atau 25-27. Dan berarti tanda-tanda juga untuk bulis yang lebih kuat. Tapi hati-hati, stop loss wajib dipasang, karena ini juga bisa saja terjadi penembusan, dan begitu tembus 25-03, ini akan sangat berbahaya, mengantarkan dia ke 24-90, atau bahkan lebih dalam ke 24-76. Yang saya khawatirkan adalah, efek akhir bulan itu mulai terasa di hari ini, atau sampai malam nanti, sehingga kamu mungkinen, emas bisa saja menguji 24-76, atau bahkan lebih renah. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman, efektasi saya yang berikutnya adalah, finalnya, saya asumsikan bahwa teritori ini, 24-76 adalah demand yang mungkin akan jauh lebih kuat. Sehingga, pertimbangkan buy, kalau misalkan dia sentuh, ataupun mendekati 24-76, 24-78. Sementara kalau misalkan strategi tadi pagi gagal, karena kita melakukan buy di 25-13, kalau menentu sel di 250-6, ataupun 250-3, ya tidak apa-apa. Yang penting, kalau pun Anda prefer untuk sel, pastikan bahwa dia betul-betul tembus 250-3. Atau, kalau mau yang lebih pasti lagi, di grafik H1, menunjukkan potensi dari Fibonacci Retachment 61,8% yang ada di 24-91. Jadi, ceritanya, Anda bisa pertimbangkan areal ini, sebagai zona buy, stop loss di bawahnya, tapi kalau tembus 24-98, Anda follow sel, dengan proyeksi target terdekat 24-91, dan terjauh 24-83. Tapi kalau tidak terjadi, berarti skema alternatif dan terakhir, itulah penembusan 25-26, Anda bisa hold posisi buy Anda. Sementara untuk ponseling, kebalikannya, posisinya di sini, sebetulnya saya agar ragu, kalau misalkan dia mampu untuk lanjutkan kenaikan ya. Simpelnya adalah, kenaikan tersebut sudah terlampau tinggi, jadi kalau misalkan kita lihat, dari berjenjang ini, kelihatan belum ada potensi yang signifikan terkait dengan profit tech-nya. Tapi kalau kita lihat lagi, kemarin ternyata 0%-nya ditembus, dan SL kita tersentuh. Dan kemudian, ini berarti proyeksi berikutnya. Sayangnya, kalau pun kita lakukan buy, menurut saya yang ideal adalah di 1.3220-an, atau 1.3200, dengan asumsi bahwa ini sudah terlalu overbought. Nah, tapi tidak apa-apa. Kalau target berikutnya tepat, berarti dia akan retest areal support, kemudian dia naik kembali, Fibonacci Expansion 61,8, menanti di 1.3270. Hati-hati. Setelah Sintus ini, apakah dia punya kekuatan untuk lebih tinggi? Saya rasa ini tergantung dari kondisi US Dollar, karena tidak ada data ekonomi dari Inggris. Nah, yang menggambarkan dia posisi kenaikan, itu adalah candlestick kemarin ditutup dengan bulis. Tapi sayangnya, kalau kemarin kita melihat inilah sebagai beris harami, kemudian kita lihat inilah bulis, harusnya kalau lihat dari dua candle terakhir, mungkin kita susahkan bulis engulfing. Tapi ada secara teknikal teorinya, kalau ternyata bulis engulfing tersebut muncul di zona resisten, ataupun di puncak, mungkin ini adalah last engulfing top. Kalau last engulfing top yang terbukti, berarti bukannya naik, justru dia akan kecerungan mengalami penurunan. Sehingga, kalau begitu, strateginya sebaiknya hati-hati. Kalau dia tidak mampu untuk naik ke 1.3270, Anda boleh pertimbangkan untuk segera lakukan sell. Atau yang lebih confirm lagi, kalau dia tembus 1.3190, sebaiknya Anda prefer sell dengan proyeksi target terdekat adalah 1.3150. Dan terjauh, mungkin kita perkirakan dia akan kembali ke 1.307. Tapi kalau besarkan ternyata bukan last engulfing top, Anda boleh buy, dan yang paling bagus adalah di zona tadi, 1.3200. Sementara untuk crude oil, ya, kita lihat di sini potensi penurunan ya. Tapi penurunan ini entah kenapa, dia masih cukup normal menurut saya. Jadi selama dia tidak tembus 6.1.8, dia itu adalah 73.80, kita asumsikan bahwa penurunan ini adalah koreksi yang masih sepadan. Artinya, profit target, lalu pun yang zona buy, itu akan ada di area tersebut. Sehingga, kalaupun misalkan Anda lakukan buy, yang cukup ideal adalah 7.450, atau di bawahnya. Berarti stop loss-nya adalah di bawah 7.380. sehingga nantinya berikutnya kita akan kembali ke 7.6 atau bahkan ke zona 77. Nah, ini digambarkan dengan grafik daily, yang ternyata ditutup dengan bearish candle. Sayangnya, dia tidak berhasil untuk tembus 7.8, dia juga tidak berhasil tembus 80. Nah, ini akan memberikan ancaman yang signifikan. Kecuali, kalau misalkan dia tembus level low 2 hari lalu di 7.505, berarti dia akan kembali turun di bawah level 7.5, dan itu berarti mengimbangi ataupun terbuka untuk potensi 7.3 atau bahkan level 7.2 kembali. terbuka untuk saya. Terima kasih. Terima kasih.